oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat tenaga selamat pagi sahabat kandarukul mulia oke teman-teman alhamdulillah ini si serabang saya sudah melahirkan dua ekor petina baru aja ini lor ya baru aja melahirkan masih belum bersih ini dulu pacaknya dari pembeli, dari penjualnya dari penjualnya saya enggak tahu untuk indukannya menang di warna ini ini warnanya nurun ke anaknya ya merah-merah semuanya sedangkan untuk pemacaknya ini kurang super menurut saya ya, menurut saya kurang super tapi sudah bagus untuk belikon yang merah jerabang ini petina semua, koploh ini ada yang koploh ini itu yang ada yang semi ini indukannya indukannya ini ini habis ini nanti tak kawinkan sama mahesa nanti ini susunya benar-benar terlalu keluar lor jadi tak bantu ini tentu menyusukan ke indukannya ini tuh jadi tadi habis subuh ya mulai ringan ya dan perlu bantuan juga tadi tapi alhamdulillah ya lancar ini untuk indukan seperti ini harus selalu diberi pakan terus jadi harus ngemil sebetulnya gak boleh kosong pakannya biar nanti air susunya itu keluar kalau guna adil yang terbesar dirip dia ikna terbesar terbesar HP serupa juga orang orang ancara orang untuk perawatannya pokoknya langsung dibersihkan ya nah misal ada yang beranak persiapan lap kayak gini terserah yang penting kering nah yang penting kering terus diusapkan yang terutama di bagian kepala yaitu dihidung dihidung sama mulut tuh kalau baru keluar ya biasanya londernya tuh seperti ini londernya tuh masih menempel di hidung dan mulutnya jadi kalau enggak segera kita bersihkan ya bahaya kampung tersebut bisa mati peranakannya udah mau berdiri deh udah latihan usahakan untuk apa alasnya dikasih di tempat yang kering dan enggak licin ya biar cepat berdiri anaknya itu sudah mulai latihan ini usianya belum ada satu jam nah itu udah mulai latihan itu yuk yuk nah biasanya kalau di tempat licin tuh susah latihannya yuk diri yuk ayo nah kita temen untuk setelah melarikan seperti ini temen-temen segera kasih hijauan ya kita kasih hiduk iku ini di guvera ini yo 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 yuk ayo aduh aduh Ssstsstsst eh ini masih capek nih pasunya bagus anaknya lumayan ini kalau jantanya super lagi bisa bisa niru postur dan warnanya dari indukannya ini induknya mungkin ya dulu PE mungkin kan nih Bricon ya mungkin jantanya ya jantanya mungkin dulu Bricon belum PE warnanya bagus ini ya hahaha masih lucu-lucu kita kasih kloci yang kering ini temen ini kualitasnya lumayan bagus nih kloci nya masih belum terlalu nafsu makan ya kasih kan sini aja masih belum terlalu nafsu ya nanti biar makan diri ya langsung saya kasihkan adi adi jawa ini di gemera kau belum juga mau tapi nanti pasti mau ya Tunggu aja ini masih shock masih shock biar mengatur nafas dulu oke temen-temen itu tadi untuk perawatan gambing yang baru melahirkan yang terpenting dari landirnya selain itu tadi pas proses keluarannya tadi saya bantu saya tarik pelan-pelan karena induknya ini kesusahan yang terakhir tadi mana yang itu yang itu agak kesusahan tadi kita pas induknya tuh mau mengeluarkan kita tarik pelan-pelan pelan-pelan ya kita bantu proses pengeluaran setelah keluar pun langsung kita bersihkan untuk landirnya itu menutupin muka semuanya jadi kalau enggak langsung kita bersihkan tuh bahaya sekali karena enggak bisa nafas jenisnya oke semoga bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang breeding ya khususnya sepangat terus sabar dan terus berdoa Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati